Bang Chris emang dulu waktu kan nih tadi taunya gulat Nah abis itu tiba-tiba merubah untuk pengen jadi bina raga Itu bina ragawan kenapa tuh? Lebih dari 80% itu masyarakat Indonesia sekarang mengalami obesitas Dan itu real dari data Dan lebih dari 50% itu adalah anak-anak Suplemen versus real food Oke gimana tuh Bang? Oke ini kita akan bahas ya Kan waktu Bang Chris tampil Bang Chris kan kelihatan aurat nih Bang Chris Gimana Bang Chris menanggapi ini? Jadi saya langsung nikahin dia Jadi udah lama lagi ketemu Ketemu itu langsung ajak nikah Iya langsung ajak nikah Dia kasih aku hadiah hafalan surat ar-Rahman Masya Allah Bayangin Banyak akhirnya atlet binar raga Yang akhirnya juga mau belajar ngaji segala-ngaji Amin Dan salah satunya lewat wasilah abang Amin 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 Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Bang Chris Teteh Ika Terima kasih ya Sudah hadir di The Sungkars Family Eh sekarang namanya The Sungkars and Friends Oh The Sungkars and Friends Makasih banget nih udah hadir disini Karena kami disini Sebenernya udah lama pengen ketemu sama Bang Chris sebenernya Cuman Bang Chris sibuk banget ya Bang Chris ya Karena dengan badan besar terus konten-kontennya tuh di daerah perkampungan gitu ya Bang Chris ya Tapi bagaimana Bang Chris bisa membuat konten-konten tersebut tuh sangat menarik gitu loh Ini jadi apa ya Jadi hal yang kami pengen Eh pengen ngobrol lah sama Bang Chris gitu Iya Tapi by the way Bang Chris ini Nama lengkapnya Krishna Purnama Putra Iya Jadi kalau dari nama Abang ada yang tanya gak ada Abang mau alaf atau gimana Bang? Enggak-enggak Jadi Bang Chris itu sebenernya emang namanya dari dulu Krishna Purnama Putra Nama Krishna itu diambil dari film India dulu Katanya jagoan kata mama Amita baca not itu Nah Purnama emang lahirnya di bulan Purnama Dan putra itu laki-laki Laki-laki anak pertama gitu Oh anak pertama Jadi jagoan lahir di bulan Purnama dan laki-laki Masya Allah Waktu dibilang mama kayak gitu langsung ya Iya katanya di film India tuh Krishna tuh jagoan Selalu jagoan ya? Iya biar doanya nanti suatu hari nanti kamu jadi jagoan Oh iya yaudah deh gak apa-apa Tapi kita gak boleh pernah meragukan namanya doa orang tua ya Iya betul Artinya Bang Chris insya Allah Dan sekarang terbukti salah satunya Jadi jagoan di Woy Alhamdulillah Jadi teman-teman semua ada hal yang menarik juga nih Maksudnya ya dari riset teman-teman dari The Sungkersen Friends Ini memang kita cukup menarik setelahin Bang Chris adalah Tete Ika sebenernya Kami denger-dengar Tete Ika pegulat katanya Atau salah? Bener? Bener ya? Iya dulunya saya atlet gulat Nah itu gimana ya? Jaman sekolah Jadi dulu di sekolah saya tuh waktu SMA Gulat itu dijadiin sebagai ekstra kulikuler Oh oke Nah cuman kan dulu tuh bingung ya kan disuruh wajibilih tuh jaman dulu kan pas pertama masuk sekolah Ekstra kulikuler apa cuman pas waktu ngeliat atlet gulat latihan Lalu tuh sebenernya ngeliat tuh tertarik dengan senam lantainya Oke Karena dia sebelum latihan itu kan ada senam lantai Kok kayak lentur-lentur gitu kan jadi oh pengen bisa deh Kebetulan pelatihnya itu masih saudara Masih saudara Nah akhirnya coba ikut latihan pas lama-lama loh kok ada teknik Terus ditawarin pertandingan loh kok ada pertandingan Ternyata gulat sesungguhnya adalah tarung kan Tapi ikut sempat ikut tarung? Sempat Oh serius? Karena ketemu dia awal-awal tuh kenalnya di pertandingan Iya Oh maksudnya Bang Gris juga dulu gulat? Gulat juga sama Menarik ya? Iya Abang sebenernya gimana maksudnya kalau jadi pegulat juga atau Abang tadi dulu badannya udah segede ini gak sih? Oh enggak Enggak Jadi Waktu gulat deh waktu pertama ketemu udah gede nih? Enggak Dia masih 47 kilo Ada fotonya masih 47 kilo Iya 47 kilo Sekarang berapa beratnya? Sekarang 86 Ih 54 ya? Iya gede banget ya Itu 47 Emang lagi diet atau gimana Bang? Enggak Iya berat badan normalnya 50 lah Kalau misalkan diet itu cuma 47 Tanding itu 47 Berat standarnya 50 Iya Iya Biasa tandingnya 47 kilo soalnya Nah waktu pertama kali ketemu sama Bang Gris di Di Event 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 Eventnya bulat ya gitu ya Betul Bukan sering ada kayak pertandingan antar klub gitu kan Tapi beda kota kita Saya Ngewakilin Bandung Barat Dia kota Cirebon Betul Oh bang dari Cirebon Dari Cirebon Masya Allah Nah kalau Tapi menarik deh Saya tuh sebenarnya Juga pengen cari Apa namanya ya Olahraga gulat Tapi enggak tau ya Kalau di Indonesia kurang ya kayaknya ya Kurang sih Gulat karena kalau misalnya kita lihat kayak misalnya kita bilang Habib ya Nurmagomedov Terus Itu wrestling semua Iya wrestling Gulat semua Makanya maksudnya Apalagi kalau kita lihat saya tahu dari sejarah yang saya baca Nabi Muhammad SAW juga jago gulat gitu loh Betul Nah makanya penasaran sebenarnya Maksudnya seorang Nabi itu jago gulat Artinya kalau misalnya kita tekuni itu mudah-mudahan dapat pahala juga ya Betul Pahala sebenarnya untuk ikut gulatnya itu Saya berpikir kayak gitu Cuman kalau searching di internet Kayak jarang ya lah Apa namanya pelatihan gulat Eh bukan pelatihan tempat Apa kursus gulat atau apa gitu Enggak ada ya Seperti setiap daerah ada Ada ya Ada Jakarta juga ada Jakarta ada Tangerang ada Ada juga Iya ada juga Cuman mungkin memang klubnya enggak banyak Kayak misalkan sepak bola kan klubnya banyak ya Iya Setiap mungkin setiap sekolah dia mengiklubnya Tapi kalau gulat itu Kayak satu daerah itu cuma satu gitu Satu kota itu satu gitu kan Kalau misalkan provinsi ya banyak Misalkan kayak provinsi Jawa Barat di Bandung Ada Di Bandung Barat ada Kabupaten Bandung Cirebon itu semua ada Cuman rata-rata satu kota itu satu paling Oh Ya misalkan saya tuh Di Bandung Barat Jebolan-jebolan gulat tuh ya dari SMA saya Oh Emang terkenal ya gitu ya Jadi gulat pertama ada tuh di SMA saya Terus akhirnya perwakilan Bandung Barat Betul Nanti lanjut ke Jawa Barat Baru ke Indonesia gitu Enggak menarik nih Maksudnya pengen sih Kalau ada info-info ya Bang ya Maksudnya untuk Untuk anak juga Ada enggak sih anak kecil Karena soalnya kalau di luar tuh Ada Lucu deh coba lihat Anak kecil Lucu banget gitu Iya Ada Bukan lucu ya maksudnya Keren gitu Iya kan dia karena guling-guling Juni matras gitu kan Ada pertandingan juniornya juga kok Ada junior? Iya Iya yang di bawah 12 tahun ada Dan dia lebih kan kebantingan Iya Bantingan Kuncian Kuncian Iya kan pukulan lah intinya Jadi Iya Betul Karena menghindari kepala kan Saya agak kepikiran tuh Kalau anak-anak udah mulai dipukul Kepalanya tuh Muay thai kayak gitu kan agak riskan ya Iya Ya walaupun semua ada resiko Pasti ada ya Semua ada resikonya Nah Bang Kris sama Teteh ini Masya Allah ya Kita lihat bagaimana Bang Kris itu bisa juara ya Walaupun kalau kita bilang di Indonesia itu Jarang banget namanya Bukan jarang banget Sekarang sih udah jadi lifestyle ya Kalau misalnya olahraga nge-gym atau fitness ya Betul Tapi untuk orang tahu terjun lebih dalam lagi Atau masuk ke industri ini Sosok Sosok apa Bodybuilder Atau binaragawan Itu kan Sampai sekarang kita taunya adalah Mas Adera Mas Adera ya betul Itu kan legend lah ya beliau Iya Bapak binaraga Indonesia lah Bapak binaraga Indonesia Benar Nah Bang Kris Emang dulu waktu Kan nih tadi Taunya gulat Nah habis itu tiba-tiba merubah Untuk pengen jadi binaraga Itu Binaragawan kenapa tuh Bang Kris Sebenernya Mencintai sosok Mas Adera itu Sejak kelas 5 SD Oh gitu Iya Sejak kelas 5 SD Jadi umur sekitar 12 tahun Itu tuh dulu kan Sosial media gak ada Sosial medianya itu adalah Majalah dan juga koran Betul Dan pada saat itu Mas Adera itu udah Booming-boomingnya Menyebarkan tentang Gak hidup sehat Di majalah ataupun koran Majalah Men's Health Kemudian majalah-majalah kesehatan Yang lainnya Bahkan di beberapa Toko-toko buku terkenal Itu juga Sudah dijual Buku-buku Mas Adera Dan disitu udah mulai tuh Kris tuh mencintai sosok Mas Adera Ih kok keren ya Badannya kok bisa besar Kayak gitu Suka aja gitu Ngeliatnya Dan Saya berpikir Pada saat itu Ini jagoan nih Seperti mama saya bilang Nah ini baru jagoan bagus Badannya keren gitu kan Kalau gak salah di kamar kamu Ada posternya Batista ya Oh iya Yang badan-badan gede Tempelin semua Pemain Smackdown Yang badan gede semua Altik Binaraga Semua ditempelin Itu motivasi ya Iya biar motivasi Jadi seneng aja Ketika dari situ Jadi semangat buat latihan Semangat buat makan Kayak gitu Tapi saya berpikir Pada saat itu Masih kecil Oh iya saya dulu bocil Tapi saya udah punya keinginan Untuk bisa punya badan bagus Dan sekarang Ketika saya udah Di posisi sekarang Banyak banget bocil-bocil Juga yang kadang Suka Bang Kris-Bang Kris-Bang Kris Protein-Botein Nah saya seneng Kadang orang bikin Influencer yang udah dewasa gitu ya Ah bocil Enggak-enggak Enggak gitu Karena pada saat itu Saya mencintai sosok Mas Adere pun Pada saat SD Kayak gitu Dan saya yakin suatu hari nanti Bocil itu akan menjadi Sosok yang dewasa Dan akan menjadi Kris Putra-Kris Putra Berikutnya seperti saya gitu kan Itu karena mimpi ya Betul Dan mereka akan bilang Dulu pertama kali Saya terinspirasi oleh Mas Kris Putra Dan itulah Yang saya incer sekarang Jadi kalau misalkan Saya sekarang berpikir bahwa Bang sekarang Kan udah jadi influencer nih bang Udah mulai Terkenal juga namanya Tujuan Abang itu sekarang apa Tujuan saya ingin Menjadi sosok legend juga Seperti Mas Adere Jadi bukan hanya Menyebarkan Gaya hidup sehat aja Tapi bisa menjadi Inspirasi Motivasi Dan juga Bisa memberikan Edukasi juga lah Sama masyarakat Indonesia Biar bisa Mereka tuh Makin sehat Makin Apa ya Gaya hidupnya juga Makin bagus Karena Kemarin saya sempat Ikut seminar Ini ya Kedokteran juga Di UKSW ya Universitas Salah 3 Apa ya Berarti 2 ya Iya Salah 3 Salah 3 Salah 3 Tidak 2 Iya bener Salah 3 2 Ini daerah Ini daerah Salah 3 Berarti nilainya 7 Kalau kayak gitu Jadi waktu itu Di Universitas Kedokteran disana Salah satu dosen Yang udah Gelarnya udah Pro Saya juga bingung Kenapa Kok Bang Kris Diundang Yang lainnya Profesor Dokter Namanya panjang Yang ini Profesor Dokter Ini tuh Ngecil Kecil Kris Putra Siapa ini Tapi taruh dong Gelarnya kan ada Ada Cuma belum ada Depannya Terus kenapa Diundang saya Saya juga Merasa terharu Sebenernya Beberapa kali Juga udah pernah Tapi belum pernah Di Universitas Kedokteran Biasanya di Universitas Olahraga Nah disitu Salah satu dosennya Itu bilang bahwa Lebih dari 80% Itu masyarakat Indonesia Sekarang mengalami obesitas Dan itu real dari data Dan lebih dari 50% Itu adalah anak-anak Iya Cisi darah Bang Betul Cisi darah Disitu Kekhawatiran saya pun muncul Pada saat itu Anak-anak 50% Gimana calon penerus bangsa Itu kita pengen Berkembang gitu kan Gimana mereka Pengen mengejar ilmu Sampai ke negeri Cina Gimana mereka Pengen bekerja dengan semangat Gimana mereka Pengen ibadah dengan Dengan maksimal Dengan semangat gitu Itu kan pasti akan lebih sulit Iya kan Makanya dari situ Tergerak lah hati saya Untuk lebih rajin lagi Membuat konten yang maksimal Agar bisa Mengedukasi masyarakat Indonesia Bahwa olahraga itu mudah Saya gak sebut olahraga Karena olahraga itu Harus memiliki induk organisasi Olahraga Oh berarti harus sepak bola Sepak bola ada FIFA Iya kan Berarti harus ada gulat tangan Arm wrestling Berarti fog Udah ada tuh Organisasinya Betul kan Nah berarti Kita jangan sebut olahraga deh Kita sebut aktivitas gerak Karena Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan manusia itu Untuk bergerak Kenapa Ada pemasukan kalori Ada pengeluaran kalori Dan manusia itu Memang diciptakan Untuk bergerak gitu Karena itu udah dasarnya Ketika energi yang terlalu berlebih Di dalam tubuh Akan di storage sebagai Sumber cadangan energi Yaitu lemak Ketika kita makan Terus gak ada aktivitas Berarti akan menjadi lemak Nah makanya sih mempermudah semuanya Gitu Bahwa kita Aktivitas gerak dasar manusia aja deh Lari lompat Loncat Bang kalau aku olahraganya Jalan di depan kompleks 10 menit Gak apa-apa Bang aku boleh gak Kalau olahraganya Seminggu sekali Gak apa-apa Saya bilang Bang aku boleh gak Olahraganya Cuman 10 menit Tapi cuman Gak apa-apa Karena yang akan Merubah kalian itu Kalian bisa lebih baik Daripada hari kemarin Rumus dari Progression Progression Atau progressive overload Itu adalah Kita bisa lebih baik Dari yang kemarin Iya kan Ada progres dari hari kemarin Contoh Misalkan saya Tidak pernah Berolahraga sama sekali Kemudian Saya hari ini Mulai rajin Hanya 10 menit Jalan di depan kompleks Otomatis ada kalori Yang terbakar Walaupun sedikit 50 atau 100 kalori Berarti kita Udah lumayan dong Defisit dari sebelumnya Terus makannya gimana Bang Harus makan yang rebus-rebus Gak usah Biasanya makan apa Biasanya makan goreng Gorengan Bang Gorengan misalkan Berapa belinya 5 ribu 4 ribu Loh berarti boleh Bang Diet pake Apa namanya Kita makan goreng Boleh Kamu udah defisit kalori loh Oh defisit kalori aja Kita udah defisit kalori Tapi gorengan Iya gak apa-apa Kita kan Kita hanya mengajarkan pemula Gitu kan Oh pemula Iya kan Pemula Sekarang dari 5 ribu Dia jadi 4 ribu Oke taruh lah Setiap seribunya Dia punya 2 gorengan 2 gorengan itu 100 kalori Dia udah defisit 100 kalori loh Oke dia nyaman Bang 4 ribu Ternyata saya bisa Bang Bisa nih Goal nih Eh coba Jadi 3 ribu Defisit kalori lah gitu Karena dia udah nyaman Dengan olahraga yang Ih ternyata olahraga tuh Gak harus angkat beban berat Gak harus juga kita Ikut sepak bola Berenang Seber sepeda Ataupun basket Bola volley Dan yang lainnya Enggak Ternyata sih bisa Kok di rumah Jadi sebenernya Aktivitas gerak itu Bisa dilakukan Kapan saja dan dimana saja Masya Allah Itu yang saya Berusaha bagikan Tapi nanti step selanjutnya Level selanjutnya Mereka akan memilih tuh Akan mengkerucut lagi tuh Olahraganya pengen apa ya Saya udah sehat nih Karena saya pernah juga punya klien Yang berat badannya itu Di angka 150 kilo Kita gak usah sebut-sebut Olahraga deh Iya kan Duduk berdiri aja Beliau susah Susah ya Gitu kan Jadi kita gak akan sebut Tingginya berapa Olahraga Tingginya itu 170 tujuan 170 tujuan Berat badan 150 Dan di lututnya Seling sakit Dan dia bilang bahwa Saya sumur hidup Belum pernah olahraga Sumur hidup Apakah beliau Dengan berat badan segitu Ex school gak itu berarti ya Iya Coba ex school gulat ya Iya Tapi kadang Ada orang-orang spesial Seperti mereka Yang dimana kita gak boleh Apa ya Mendiskriminasi mereka Tapi kita harus dukung mereka Saya bilang Kalau misalkan Teman-teman semua Apa namanya Pengen merubah diri kalian Cuma satu kuncinya Konsisten Yang tadi bilang bahwa Bang lari 10 menit boleh Boleh Yuk janji sama Bang Kris Janji sama diri kamu 10 menitnya rajin ya Kalau kali ini satu tahun 10 menit udah berapa menit Pasti kamu akan berubah Minimal kita akan Merubah Derajat kesehatan kita Jangan mikirin Derajat ekonomi Kerja-kerja Ketika derajat kesehatan kita naik Kita akan lebih semangat kerja Makin punya uang Ketika derajat kesehatan kita naik Kita akan lebih semangat Untuk cari ilmu Sampai ke negeri Cina Jabatan naik Ketika kita Derajat kesehatannya sehat Kita akan kuat Untuk sholat Berapa rakaat pun Dan itu kita pun Akan lebih mendekatkan Kepada Allah SWT Jadi tujuan saya bukan hanya Masalah pekerjaan Masalah dunia Tapi juga masalah akhirat Kita akan lebih semangat Kita contohkan aja Ketika orang yang Misalkan Terlalu obesitas Berat 150 kilo Tinggi segitu Ya duduk diantara Dua sujud aja susah Pasti harus menggunakan kursi Apalagi terlalu yang Rokatnya banyak Pasti itu akan berat Sekali untuk tubuhnya Bukan tidak ingin melakukan Tapi kadang Bang aku tuh kadang Suka engat bang Makanya aku duduk Ya tapi kan di Islam Juga mengajarkan kita Dipermudah ya Kalau misalkan kita Tidak bisa berdiri Kita bisa duduk Kita bisa berbaring Itu kan diajarkan Tapi seenggaknya Untuk aktivitas kita Ketika kita lebih bugar Daripada hari sebelumnya Kita akan lebih sehat Lebih enak Untuk aktivitas Dan kita bisa Meminimalisir Presentase dari Lebih dari 80% Obesitas itu Nah itu tujuan saya Mengapa saya Menggunakan bahasa Yang lebih mudah Ketika saya Membuat konten Di kampung Seperti itu Kalau misalkan saya Menggunakan bahasa Yang sulit Itu tidak akan masuk Sama mereka Contoh misalkan Oke hari ini Kita akan latihan Squad ya Ini pergerakannya Hip flexion Dan hip extension Nah kemudian Dari tulang Oke Tulang patelanya Nanti pergerakannya Ya kan Kini extension Dan kini flexion Nanti ada Plantar dorsi Dari telapak kaki kita Dan pergerakannya Ini akan terkenal Apa namanya Gluteus maximus Sama gluteus medius Bang Chris Bang Chris ngomong apa sih Bang Bojil-bojil langsung Rooming Skip Skip Tapi kalau saya bilang Duduk dan berdiri Bisa bikin pantat Jadi bulet Wow Duduk berdiri Pantatnya jadi bulet Sendang tuh mereka Gampang kan Rebahan Bisa langsung Sixpack Wow Kamerobahan langsung Bangun tuh Iya kan Sambil main game Wah sit up Gini kan Wah main game Gak apa-apa Gak apa-apa Menurut saya Karena perkembangan Zaman yang sekarang Kita gak bisa Memaksakan orang Harus jadi seperti kita Iya kan Tapi nanti ada Step selanjutnya Ketika mereka Udah merasa Jenuh Manfaatnya Iya Jenuh dengan Permainan yang mungkin Mereka biasa Lakukan Karena kita gak bisa Merubah 180 dajat Kehidupan mereka Dari segi makanan Latihan Kehidupan Gak bisa Makanya saya selalu Ajarkan yang lebih mudah Agar mereka bisa Apa ya Istilahnya Tidak terdistraction Banget Karena apa yang saya Berikan gitu Jadi mereka Lebih nyaman Enak Happy Enjoy Dan melakukan Olahraga itu Sepenuh hati Kita gak sebut olahraga Aktivitas gerak Aktivitas gerak Apapun itu Apapun itu Berenang Lompat tali Jogging Aerobik Senam Zumba Semua bagus Gak ada yang jelek Semua 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 Apapun Bang aku suka ngepel Bang rumahnya berapa Tiga lantai Weh bagus dong Kalau udah nyawa sih Banyak Iya kan Ini kan empat lantai Iya kan Coba aja deh Orang suruh ngepel Dari lantai bawah Sampai atas Waduh keringatnya ngesang 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 itu salah satu Aktivitas cukup Melelahkan Sama nyuci Kalau menurut gue sih Pega Apalagi yang Tapi itu otot bisep Iya bisep ya Ngesang ngoplam Bencek sundamanya Apa tuh Ngesang Jadi air keringatnya Terus-terusan gitu loh Iya Tapi kalau ini Apa namanya Kita analisis sedikit ya Dari pergerakan Contoh ngepel Ngepel Kita ngepel kan kayak gini Iya kan Ini otot perut Rectus abdominis Yang dibelah sama Linia alba sama Tendinus incretion Itu kelatih loh Oke Kelatih loh Kita kayak gini Otot perut kelatih Makanya kenapa kita capek Kadang Dan yang paling penting Shoulder Iya makanya Shoulder kita kelatih Bagian anterior Medialis sama posterior Itu kelatih loh Kelatih juga Kelatih Walaupun tidak maksimal kan Walaupun memang Bisa dibilang Tidak terlalu berat Mungkin berat versi orang yang melakukan Kalau misalkan orang yang melakukannya Ternyata tidak pernah olahraga sama sekali Oh berat ya dia Suruh ngepel Wah sakit-sakit badan dia Iya iya Domes langsung Iya Jadi kalau misalkan kita sebut Kan namanya domes ya Delay onset muscle soreness Itu yang selalu kita Pengen capai pada saat kita fitness Mungkin kan Oh biar ini ya Kak Wisnu udah sekarang Udah mulai fitness nih Iya kan Nah si serabut otot Namanya sarkomer atau sarkum Itu pada saat kita latihan Bukan dibagusin Tapi dirusak Nah ketika dirusak Nah protein itu Akan menyambungkan Dan akan menjadi Lebih tebal Lebih kuat Nah pada saat kita Bukan hanya latihan sebenarnya Pergerakan yang belum pernah Kita lakukan Contoh Kak Wisnu sering berangkat Kerja naik mobil Suatu hari bannya Bocor amit-amit ya Tapi ya Jadi contoh aja Nah jadi Berangkat kerjanya jalan Pasti kakinya sakit Iya Karena mengalami delay Onset muscle soreness Gak pernah jalan kaki Tau-tau jalan kaki Berarti ada pembesaran otot Gak? Ada Ada itu ya Kita makan protein Tahu, tempe, telur, ayam Daging sapi, daging ikan Daging mantan Enggak ya Itu semua Itu semua langsung tuh Langsung ya kan Diserap oleh tubuh Ya kan Nanti akan menjadi Otot yang makin tebal Dan keesokan harinya Pasti sakit Karena penyembuhan tuh Ya Ya recovery Nah hari ketiganya Udah mulai enak Dan kita akan lebih kuat Daripada hari sebelumnya Nah itulah yang maksud saya Minimal derajat kesehatan kita Lebih baik daripada hari kemarin Oke Ini Tateh ketemu Apa namanya Bang Kris itu Waktu umur SMA berarti ya Waktu SMA SMA terus nikah di Waktu Nikah tuh kemarin usia 25 25 ya Oh 25 Berarti udah kuliah segala macem Iya kuliah Kita kan kenal Terus Sempet pisah juga Sempet gak pernah ketemu Lama Dan saya kan kerja Jadi saya tuh digulat Cuman sekedar waktu SMA doang After SMA itu Saya kan tadinya mau kuliah Cuman kan orang tua gak mampu Jadi akhirnya Saya kerja Setelah kerja Udah gak bisa latihan Udah stop digulat Jadi udah gak pernah ketemu Nah Ketemu lagi Yang bener-bener kayak Ketemu saat mau nikah itu Saya ketemu lagi Di tahun 2019 Karena posisi saya Udah mulai hijrah ya Waktu itu Udah nikop Tateh Oh udah Saya gak tau Kaget ya Gak kaget Karena kan gak tau juga Karena dia Saya yang kaget Oh badannya gede Karena saya gak pake nikop Enggak Dia-dia kurang Dia gak Dia bisa liat Saya gak bisa liat dia Waktu itu ya Kita Apa namanya Kayak cuek-cuek aja Biasa-biasa aja Oh ketemu lagi Udah lama ketemu Ketemu gitu Jadi saya tuh Gak sengaja sih Dulu tuh kayak Sempat ada di titik terendah lah ya Karena dulu juga Saya sempet kerja di perbankan lama Terus Resign Udah gitu tuh Saya juga sempet ngalamin kayak Galau lah ya Galau tuh karena Sempat mau nikah Dan gak jadi Nah after itu tuh Saya ketemu sama temen-temen yang Ngajak saya kajian awalnya Iya Karena saya tuh Dulu juga gak pernah ikut kajian kan Ketemu kajian Kajian tuh dulu di Alatif Alatif itu kan ada Oh setahnaan Iya setahnaan Betul kan disitu Pemuda hijrah semua kan Iya betul Nah Akhirnya ketemu sama temen-temen Satu komunitas Yang akhirnya sering disana Terus Temen-temen gue ketemu pada pake nikom Oh masya Allah Karena memang dulu tuh Bisa dibilang kayak Udah males lah Kenal sama laki-laki gitu kan Udah gak mau deket lagi Jadi yaudah lah Akhirnya mulai mencoba tertutup Pas waktu itu Kita sering kiam Kiam mulain tuh kan Setiap malam ahad kan disana Tau dia Kalo dia tuh After kuliah Kerja Juga kan dia sempet jadi Dari setelah OB dan lain-lain tuh Dia ngalamin kerja Kayak di tempat gym Yang beneran proper Dan udah ngalamin Punya uang lah bisa dibilang Udah ngalamin punya uang Jadi PT ya bang Jadi PT ya Nah terus udah gitu Ya dia juga Kayak nganyangkan aja Kalo dia ada disitu tuh Gak percaya Karena dia Sebelumnya sempet kayak Susah lah Buat kayak ke Kayak ke kajian kayak gitu-gitu kan Nah pas waktu itu Kan kita kalo After kajian maghrib Eh salat maghrib Terus kajian Isha After itu tuh kan Jam sembilanan bubar Kita cari makan tuh Dan Latif kan banyak yang jualan Lagi di tukang nasi goreng Kok kayak Kok ngeliat dia Kok tumben ada disini Memang gak percaya aja Kok tumben Maksudnya ada disini Ternyata mungkin dia juga Udah mulai Ini lah ya Galau kali Kiam mulai juga waktu itu Iya Ternyata dia ada di kiam Rajin disana Rajin Masya Allah ya Cuman saya gak tau awalnya Cuman sempet cerita sama temen Nah Akhirnya temen saya tuh Kan kita kayak Sif tuh kan ada yang cewek Ada yang cowok kan Nah terus pas ngobrol sama temen Ada yang ngasih tau Ada yang ngasih tau Ke dianya juga mungkin Ada yang ngasih tau Ada saya disitu Cuman posisi kan memang Udah pake nikob ya Dia gak tau Terus dia sempet Terus ketemu pas Abis soal subuh tuh kan Kita suka pada tidur lagi tuh Di masjid Bangun tuh kayak jam Delapan Jam sembilan gitu Nah terus ketemu Sempet tanya juga kan Dia Kok tumben ada disini gitu Terus dia bilang Udah nikah belum ya gitu-gitu Langsung Ya karena udah Saya pikir udah apa yang harus Ditaruhin orang udah tau juga Dulu gitu kan Udah lama gitu kan Cuman saya bilang Jadi saya langsung nikahin dia Jadi udah lama gak ketemu Ketemu itu langsung aja Iya langsung aja kini kan Ya udah sempet jauh juga ya Udah sempet jauh Jauh lumayan lama Terus pas udah gitu Kalau memang mau serius Langsung datang ke rumah aja Karena saya udah gak mau Dekat-dekat sama cowok kan Waktu itu Kayak ada dorongan aja gitu Kayak udah deh Enggak pada saat ketemu Pada saat pertama kali ketemu Langsung bilang Udah nikah belum Iya Dia nanya Bacanda Udah nikah belum Sekarang udah nikah Belum Ya udah kalau kayak gitu Aku mau ke rumah kamu Gitu aja Cuman waktu itu dia masih ada Persiapan kompetisi Kalau gak salah Aku mau kompetisi dulu Terakhir itu dia Man of Steel di Malaysia Iya Nah Cuman kan saya bilang Ah bohong lah Maksudnya kan Karena udah pernah Kayak Banyak dijanji-janji Laki-laki Jadi Udah lah terserah Cuman tiba-tiba Pas waktu di after pulang Dari kompetisi Datang ke rumah Beneran datang Ke rumah Gentle Datangnya gini loh Kan Krishna namanya Tapi Cagoan Cagoan India Datang nih Posisi kamu punya uang Disana iya Kamu punya uang Jadi bingung juga Mau Apa namanya Ngelamar Ngelamar juga gimana Saya bilang Emah tapi Saya mau ngelamar Anak mama Sama bapak Tapi saya belum ada uang Tapi nanti saya bakal nyoba Ini ya Apa Nego sama masjidnya Biar boleh Akat disitu dulu Akat dialatif Waktu itu cuman Biar 700 ribu Kebetulan kenal sama Kang Habib Waktu itu Dia yang ngelola disitu kan Wah tenang Buat Kang Krisma Udah aja bayar Marbotnya aja 700 ribu Oh Ini jangan ini ya Nanti Yang lain Mada tau harganya Ini buat bangkis Waktu itu emang Emang ini ya Waktu itu deket disitu Kayak santri disitulah Sering nginep disitu Gitu kan Udah buat Kang Krisma Gak apa-apa Cenang kasih buat marbotnya aja 750 ribu Waktu itu Oh gitu Iya soalnya kan marbotnya Ngeberesin Kursi-kursi Ya kasihan Ngeberes lagi Jadi seperangkat alat sholat Terus uang dirham Biar gak keliatan kecil Si uangnya Jadi saya beliin dirham Biar keren gitu kan Cuman 10 dirham Terus sama satu cincin Kan saya pikir Ya udahlah Saya cincinnya bohongan Gak pernah dipake malah cincinnya Saya juga pake cincin sih Iya soalnya Kalo misalkan kena dambel Rusak terus Jadi cincin nikahnya udah rusak terus Berapa kilo sih Sampai akhirnya Kata orang tua tuh kan bingung ya Apa namanya Tapi gimana Maksudnya orang tua juga kan Memang gak mampu Dan gak punya modal juga Buat nikahin Cuman ya udahlah Yang penting mah Halal dulu aja Ya Karena sebenernya kan Nikah itu sebenernya murah ya Yang mahal itu kan gengsinya ya Cuman Kata orang tua Ya udah Kita akat dulu Kebetulan memang saya juga Dulu sempet pernah kerja Jadi sempet punya tabungan juga Akhirnya yaudah Dia bilang Karena kan mahar itu sebenernya simbolis lah ya Bisa dibilangkan Ya udah Yang penting mah ada Ada simbolnya dicincin sama Sepuluh dirham Tapi ada maharnya Ada maharnya Berapapun itulah ya Ya Yang penting ada kan nilainya Terus Sepuluh uang dirham Sama akhirnya Dia kasih yaudah Dia kasih aku hadiah Hafalan surat arrohman Masya Allah Boleh dong kita tes dikit Itu sesuatu yang Yang ini loh ya Apa Sesuatu yang Imposibel banget gitu loh Maksudnya Kalau tidak memberatkan Ya silahkan gitu Gak pernah bisa Saya tuh orangnya Gak rajin Mau gak dicoba Gak rajin ya Bayangin Banyak akhirnya Atlet binaraga Yang akhirnya juga mau belajar Ngaji segalanya Amin Dan salah satunya Lewat wasilah abang Amin Amin Gimana mau gak Boleh Boleh Atau surat apa Atau surat yang abang Memang seneng Baca atau apa Boleh gak apa-apa Arrohman juga boleh Ya Oke A'udhu billahi minash shayatan radhim Bismillahirrahmanirrahim Arrohman Allama al-Qur'an Kholak al-Insan Al-Lamahul bayan Al-Shamshu wa al-Qamar Bihusbahan Wal-Najm wa shajar Yasjudan Wal-Shamaa Rafa'aha Baru'ahul accomplish Al-Majmahul Al-Majmahul Al-Anaku Al-Majmahul b �ag Surah Al-Najmahul Al-Bah utuh Al-Humahul Al-Majmahul Al-Fatihah Deg-degan loh, deg-degan ya, getar-getar Kayak jadi pengingat kelas deck dulu ya Gimana perasaannya Teh, waktu dulu di, maksudnya salah satu ininya adalah Surah Al-Rahman itu luar biasa loh Nangis lah, karena dulu juga kayak udah pengen banget nikah ya Posisinya terus udah gitu kayak Ya lah umur 25 ya, kalau cewek sih udah Apalagi kan maksudnya lingkungan juga kan Terus ketika ada yang memang yaudah ikhlas aja lah gitu Yang penting sah aja dulu gitu Terus kayak di masjid yang memang membuat saya Menurut saya tuh itu masjid Al-Latif tuh Masjid dimana saya tuh menemukan hidup baru lah ya Cahaya ya Masya Allah Karena dulu ya tau sendiri kan Dulu maksudnya saya sempat jadi atlet gulat Terus saya juga belum berhijab Gulat itu juga termasuknya pakaiannya sangat terbuka Kalau buat perempuan ya Oh iya ya, kalau saya belum pernah ada gulat perempuan sebenernya jujur Kayak baju renang sih Oh kayak baju renang? Kalau laki-laki ya tertutup lebih Tertutup malah kan? Ya tertutup, tapi kalau perempuan kan sama Tapi kan membentuk badan banget gitu Jadi dari situ tuh kayak Untungnya Alhamdulillah ketika waktu jaman-jaman galau Kayak gitu tuh ketemu teman-teman baik Masya Allah Yang mengantarkan aku juga bisa sampai sekarang lah Bisa dibilang Jadi pas waktu itu tuh Teman juga pada support Saya bilang tapi dia lagi Maksudnya kondisinya kan dia sempat ada naik ke atas Terus down turun ketemu saya Masya Allah Oh sempat memang di posisi Sempat Naik ya Bang Chris ya? Oh jaman sebelumnya Terjunnya jauh banget Jadi sempat di atas tuh dia udah ngalamin kerja Dan punya penghasilan Terus ketemu saya tuh pas dia mulai down Terus akhirnya mungkin ya makanya dia juga akhirnya Kajian dan lain-lain kayak gitu Ada masanya lah Ada masanya Ada masanya kayak waktu itu tuh kayak Dapet member banyak Kemudian juga dapet income banyak Tapi karena memang Dari member sih ya Dari malam sampai ketemu Dari pagi Paginya pagi banget ya Jam 6 kan fitness itu Kurang dari jam 5 lah Jadi gak ketemu matahari Jam 6 udah buka Karena kan berangkatnya Berangkatnya kan Oh pergi berangkatnya Iya Kurang setengah 6 harus udah disana Berangkat jam 5 Setengah 6 harus disana Gitu kan Jam 6 buka gitu kan Dan pulang-pulang jam 10 malam Jadi ya mainnya sama dunia malam kayak gitu Jadi kayak Karena temen-temen juga Ya awalnya ya dari temen-temen gitu lah Terus saya ngerasa kayak Kok kayak Badan tuh menolak ya gitu Kok jadi Chris tuh jadi jarang sholat ya gitu Terus kenapa Abang gak waktu itu Memang gak sholat bang Waktu Iya Iya Waktu-waktu Enggak pas waktu udah mulai naik kayak gitu Ketemu sama Temen-temen yang Seperti itu Akhirnya jadi gak sholat Iya Iya Jadi disitu kayak ngerasa Kok kayak tubuh tuh menolak ya Untuk gak sholat Kenapa ya gitu Kayak kosong biasa Biasakan Biasa kalau sholat tuh ya Ya jadi tenang gitu loh Kayak udah Udah ngelakuin Jadi ada ketenangan tersendiri ketika Kok kayak gak sholat jadi gak tenang ya gitu Deg-degan terus Kayak ada Kayak ada sesuatu yang Yang ditakutin gitu Kayak iya Setelah itu kok kerjaan makin turun Member makin turun Gaji makin turun Disitu kayak Wah ini kayaknya Ada yang salah Iya ada yang salah ini Ada yang salah ini saya gak bisa hidup kayak gini Terus akhirnya Memutuskan buat Mulai ikut kajian Dekat lagi sama agama Iya Awalnya nyoba Waktu itu tuh lagi jalan-jalan Ya kan lagi jalan-jalan Nyoba sholat disitu Gak sengaja gitu Dimana alatif juga Di masjid alatif juga Kok bisa gitu ya Nah itu bingung sih makanya Serius bukan karena tau alatif Maksudnya kan di Bandung Dia kenal banget alatif Dia tau Kalau dia tau Kalau alatif itu tempat anak muda Cuman dia tuh kerja di daerah situ Oh daerah situ Kan sholat jeng'at Terus apa Kok ini masjidnya rame banget ya Oh memang gak enge Sampe malam gitu Sampai Sampai subuh masih ada gitu kan Makmur banget kan Makmur banget kan Akhirnya dari situ nanya juga sama temen Oh disitu tuh masjid alatif Itu tuh masjidnya pemuda hijrah Apa tuh Dia bilang Itu tuh yang Anak-anak geng ekstiksi Kenapa ada disitu semua Oh gitu rame dong Kalau kayak gitu seneng Karena ada ngerasa kayak Wah ini orang-orang begajulan semua nih Termasuk saya gitu kan Wah Tapi kayak disitu tuh kayak Welcome aja Dan kita belajar semua Gak ada yang lebih jago Gak ada yang lebih rendah Gak ada yang lebih tinggi Semua rata Gak ada yang diistimewain Semuanya respect gitu Jadi kadang kan Ada beberapa mungkin yang Agak sensi sama orang-orang yang Tatonya banyak Kayak gitu kan Tapi mereka wakam banget Dan kita pun Asik berteman dengan mereka Dan merekanya pun ternyata baik-baik banget gitu Menerima kita banget Dan disitu Mulai ngerasa tenang Kok nyaman ya gitu Di masjid terus Akhirnya Keluar tuh dari kerjaan Oh udah nih gak apa-apa Rejikimah dari mana aja Masya Allah Iya waktu pas nikahin dia juga Itu gimana tuh Kisah waktu nikah Gimana tuh Nikah kan lagi Daun-daunnya juga tuh kan Gak kerja Itu gimana tuh Menghadapi itu semua Nyari-nyari member Dari gym ke gym lagi Dari nol lagi Akhirnya freelance Oh freelance ya dia Oh freelance Nah cuman waktu itu Dan kebetulan Gak lama dari nikah tuh Saya langsung ngamil kan Alhamdulillah Ya mau gak mau kan Dia juga mungkin Harus bekerja keras lagi Jadi memang dari awal Pas nikah tuh Ketika saya Ketemu sama temen-temen Juga bilang Maksudnya kondisinya sekarang Keuangan lagi Gak bagus Tapi ya mungkin ya Masya Allah Kalau temen-temen yang mungkin Udah belajar ilmunya gitu ya Dia tuh bukan kayak Kan kadang ada yang Udah lah cari yang lain gitu ya Atau gimana Tapi mereka tuh mendukung Support gitu Mereka tuh Saling motivasi lah Kayak gitu Gak apa-apa Maksudnya jangan melihat dunianya gitu Kalau memang dia niat baik Ini saya terima Tapi mungkin karena niat nikah tuh dulu Bener-bener udah gak mau kenal Dekat sama laki-laki Dan niat Lila itu Allah Aku niat ibadah Jadi yaudah Ngalir aja gitu Kayak biasa Terus awal nikah Memang kan sempat Apa ya Struggle juga ya Tapi Setelah hamil Masya Allah Nah mungkin rejeki anak kali ya Masya Allah Kayak tiba-tiba tanawaran Anak baru lahir sebulan Langsung dikontrak Evalin Masya Allah Itu dari situ mulai Mulai tuh Titik balik sebenarnya Titik balik kita Istilahnya Kalau misalkan orang Dimana Yang tadi bilang ya Bang Kris tuh Ngerubahnya tuh 180 derajat Nah ini Titik baliknya Ini tuh titik terendah kita Yang dimana waktu itu Udah mulai naik nih Ya kan Udah mulai naik Punya member Freelance Terus diangkat jadi Manager fitness Masya Allah Di Bandung nih Di Bandung Diangkat jadi Manager fitness Akhirnya punya uang Akhirnya karena kita Kendaraan gak punya Kita beli motor Cash Ya kan Pada saat itu Pas lagi di Apa namanya Sholat Zuhur Waktu itu Ditinggal malah hilang Motornya Waktu sebulan Waktu sebulan Nah Setelah itu Kita karena gak punya Kendaraan Kita minjem uang nih Sama member Ya kan Pas mau beli Online ditipu lagi Jadi kayak udah Kayak udah jatuh Ketibaan tangga After nikah tuh Masih bener-bener Kayak Wah rumit banget Iya Dan disitu Apa ya Bang Kris tuh selalu Bilang ya Apa Kayak Misalkan dalam hati tuh Kris yakin Ketika kita udah Gak sanggup Kita udah Bingung mau ngapain Pasti Allah turunkan Tangannya Turunkan bantuannya Untuk kita gitu Saya selalu yakinin Itu sama Sama dia Walaupun gak tau sebenernya Gak tau Waktu itu lagi nangis Di pinggir jalan Di jalan Kosambi Bandung Di depan Indomaret Waktu itu Ya kan Lagi sama dia Udah hilang motor Gak ada kaki gitu Minjem uang Minjem uang Dan itu waktu Corona Orang dipecat gitu kan Nah 2021an ya 2020 2020 2020 itu lagi Bener-bener orang dipecat Gak ada yang mau keluar Apa segala macem Corona pertama Corona pertama Yang dimana disitu Tau-tau Bos yang jadi Bos saya sekarang Nelfon Waktu itu cuman ketemu Di Gold's Gym Satu kali Terus dia nelfon Chris Lu lagi dimana Gua pengen Penting sama lu Eh Lu kenapa Lu lagi nangis Enggak kok Saya gak apa-apa Lu nangis lu Lu kenapa Enggak gak apa-apa Udah lu cerita aja sama gua Akhirnya dia maksa cerita Akhirnya saya ceritain Saya lagi ada kesan gini Gua nangis baru gitu Sedih banget Waktu itu Bingung juga kan Langsung orang cerita gitu kan Enggak apa-apa Iya nih Langsung lepas gitu Langsung lepas Langsung cerik Langsung cerik Lalu disitu ceritain tuh Kayaknya tuh bosnya tuh Lagi nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Saya gak punya jaminan apapun Saya harus jaminin apa Sertifikat rumah Atau apa kayak gitu Enggak gak usah Enggak usah Udah aja gak apa Lalu tinggal nanti bayarnya Pengen gimana Wah kalau uang segede gini Penghasilan saya gak bisa Puluhan juta Puluhan juta Puluhan juta ya Saya paling kasih waktu Satu tahun setengah lah Oh yaudah gak apa-apa Akhirnya After itu dikontrak tuh Jadi brand ambasador Supplementnya dia Ya kan Nah Ini yang Evoling Ya Evoling ini Masya Allah Nah terus Itu cerita pertamanya Kenapa Awalnya gitu Nah jadi Pas waktu itu Chris tuh Dulu pas waktu naik Itu pernah punya satu Coach Ya kan Bahwa dia bilang Chris Dulu kan kamu gak punya Gitu kan Saya udah bilang Bahwa Kita tuh gak usah Ngasih uang ke orang lain Tapi kita bisa ngasih cinta Kejujuran Disiplin Dedikasi kita sama orang Dan itu udah termasuk memberi Dan Tuhan pun tau itu Walaupun dia beda agama Tapi Iya ya bener ya Kenapa saya harus mentalnya minta terus Dan pada saat itu juga Saya bilang Eh apa namanya Waktu saya lagi naik-naiknya Saya Kan punya uang tuh Saya pinjemin uang tuh Sama temen-temen saya Dan gak balik Alhamdulillah gitu kan Ya kan Jadi Dari situ Saya tuh ada rasa gak suka Wih saya gak suka nih Kalau misalkan Saya dipinjemin uang Terus gak balik Oh yaudah Saat saya dipinjemin uang Sama Kodiki ini Saya harus balikin Secepat mungkin Dilalah Baru satu kali angsuran Bulan depannya Saya dapet orderan Alat fitness Terus saya bilang sama istri Yang Aku beliin mie aja Ini uang Beli pampers Sama susu buat Aisyah Baru lahir kan Aisyah Waktu itu Nanti sisanya Aku bayarin utang ke Kodiki Dan dua bulan lunas Masya Allah Dua bulan lunas Dapat komisi dari Jual alat fitness Jual alat fitness Nah mungkin pada saat itu Kepercayanya tuh naik Trustnya Saya bilang saya cuma jaga trustnya doang Kepercayanya doang Dan ketika udah naik Saya udah naik Akunnya udah kayak sekarang Income jadi makin besar Ketika kita berharap segini Dikasinya segini Ketika berharap segini Dikasinya segini Saya juga bingung gitu Ini gimana sih perusahaan tuh Ngaco atau gimana gitu kan Saya bingung Nah pada saat saya udah Dari posisi ini Mungkin beberapa Bulan keberakang Dia ngomong Chris lo inget gak Dulu waktu gue bantuin lo Ingat kok Kenapa Dulu gue ngetes lo Hah Maksudnya ngetes Maksudnya ngetes gimana Ya buat gue Hilang duit segitu Gak masalah Tapi buat lo Kalo misalkan lo dulu ingkar Lo gak akan punya kesempatan Kayak sekarang Masya Allah Jadi poinnya Ketika kita Ini saya langsung Flashback ke yang dulu ya Berarti Kalo dulu saya ingkar Karena saya gak punya kehidupan Kayak sekarang Gak akan berubah 180 derajat Kayak sekarang Dan saya gak akan milikin semua ini Jadi pembelajarannya Hikmahnya dari yang Apa ya Bang Chris Alamin Ya Tetep jaga kepercayaan orang lain Yang namanya hutang Ya harus tetep dibayar Tetep ingat gitu kan Dibawa sampe seterusnya Wanti juga tetep ada Kita gak tau loh Kita gak tau Hutang itu bisa membawa rejeki lagi Buat kita Kalo orang yang picik mungkin ya Lah hutang Oh Tapi kan dia minjemin Dia kan minjemin gitu kan Berarti minjemin mah bukan rejeki namanya Chris Kenapa bukan Ya kan dia minjemin Kamu harus bayar Kalo rejeki itu yang dimakan Terus jadi kotoran Ya bukan gitu juga Karena kepercayaan itu rejeki Memang yang Yang memberi pinjam Bukan Bukan agama yang sama dengan kita Tapi kan Allah menggerakkan hati dia Biar bisa ngebantu kita Nolong kita pada saat itu Berarti Allah percaya sama kita Dan kalo kita jaga kepercayanya dia Berarti kita jaga kepercayaan dari Allah Gitu kan Dan itu pesan yang dulu coach saya bilang Gitu kan Kamu harus bisa kasih kepercayaan kamu Kejujuran kamu Dedikasi kamu Dan saya cuman jaga satu Kepercayaan Itu aja Trust Dan ketika saya jaga itu Saya lunasin hutangnya Ternyata itu yang merubah hidup saya Masya Allah Titik baliknya itu Pak Chris ini Poin penting banget ya Untuk kami semua nih Jadi Poin pertama adalah Waktu itu saya pernah ngobrol Sama seorang teman Kita ngomong Ada satu orang lah Yang waktu itu saya bahasanya Ada karyawan saya Yang mau saya keluarkan Nah waktu mau dikeluarkan Teman saya bilang Nuh dia berapa lama sama lo Udah lama sih Lama banget Selama ini pernah cheating gak sama lo Gak pernah Nuh orang pinter tuh banyak Orang pinter banyak Tapi orang yang amanah Itu jarang banget Bener Wah itu dalem tuh buat saya tuh Belong Iya juga ya Bener loh Kalau orang punya skill Kita bisa cari Kalau kita punya duit Kita bisa hair orang yang Yang the best lah Bahasanya kita Cuman itu bener-bener Nampar saya Tapi Maksudnya selama dia sama lo Pernah gak ada cheating sama lo? Gak pernah Coba lo pikir deh Cari skill Orang yang berskill Itu insya Allah bisa Tapi orang yang amanah Punya integritas Itu susah banget Itu poin pertama Cerita kedua Ini saya baru aja denger kajian nih Tadi nih Bang Gris Bagaimana ustad tersebut Menyampaikan Nabi Muhammad SAW Ketika Di Mekah Itu beliau kan hijrah ke Madinah Bener ya Di Mekah Waktu ketika hijrah ke Madinah Nabi SAW Itu menyampaikan kepada Ali Ali Serahkan harta-harta orang Quraish Artinya Selama dia Selama Nabi Muhammad SAW Ada di Mekah Di Cacimaki Dihina Diserang Tapi mereka-mereka yang menyerang Nabi Muhammad Percayakan harta-hartanya Itu kepada Nabi Muhammad Untuk disimpan dan dikelola Maksudnya ini mereka Keyakinan aja udah bertolak belakang kan Tapi mereka tetap percaya Karena apa? Karena memang udah tau Integritasnya Nabi Muhammad SAW Nah artinya Dari cerita ini Kita harus ambil Satu ibroh Bahwa Mau kita punya skill Luar biasa Tapi kalau gak amanah Dan gak punya integritas Itu sama aja bohong Tapi memang Ustadz tersebut menyampaikan Selain amanah Dan integritas Kita juga harus punya skill Gabungan ini sebenarnya Membuat orang itu jadi hebat Insya Allah Tersizin Allah tentunya Nah makanya Gak heran sih Kalau menurut saya Bang Diki tadi ya Ini Bang Diki ini yang ini Bukan Dikisandra apa? Bukan Kristian Diki Oh Kristian Diki Iya beda Beda-beda Ini Diki yang bersahak Ini Masya Allah ya Jadi dari cerita tersebut aja Kita bisa ngambil pelajaran Teman-teman semua ya Bagaimana kisahnya Bang Kris Yang mungkin kalian lihat Bang Kris sekarang Juara Apa namanya Sorry di Cina tuh Apa bang juara apa namanya Ini seleksi kejuaraan dunia DMS Pro DMS Pro gitu ya Nah itu maksudnya Mungkin kita semua Oh orang Indonesia Kan orang itu gitu Orang Indonesia juara disana Masya Allah luar biasa Gitu segala macam Nah sebenarnya Perjuangan Bang Kris Bukan kayak gitu aja gitu Dan tadi Bang Kris Sering menyebutkan Konsistensi Karena ulama Ada seorang ulama Nyampekan juga Siapa yang konsisten Dia akan bertumbuh Apapun itu Konsisten kita dalam olahraga Akan ada hasilnya Bang Kris merasakan sendiri gitu kan Konsisten kita baca buku Akan ada hasilnya juga Konsisten kita dalam berdagang Akan ada hasilnya juga Tapi tentunya semua Setelah taufik dari Allah Jadi Banyak nih yang kita dapatkan Dari Bang Kris Apalagi cerita Bang Kris tadi ya Masya Allah ya Bagaimana terpuruk Ditipu sama orang Terus ya Bagaimana bayar amanah Bang Kris Ini pengen nanya lagi nih Poin Soal Ini ada pertanyaan juga Bang Kris Bang Kris sudah deket sama agama Teteh Nikop Apa Pertanyaan orang ketika Bang Kris Kan waktu Bang Kris tampil Bang Kris kan kelihatan aurat nih Bang Kris Ya betul Gimana Bang Kris menanggapi ini Soal ini sebenarnya kita udah beberapa kali konsul ya Masuk sama Ustadz Imam Ya kan Kemudian juga Ustadz Hanan juga Oh Ustadz Hanan juga ya Oke Kemudian juga Sama Zainal juga Ada disana salah satu santrinya gitu kan Kita nanya Seperti apa Tapi mereka masih belum bisa menjudge bahwa itu salah atau betul Tapi Setelah ini Saya berpikir Memang Saya gak bisa selamanya ada disini gitu Tentunya saya harus bisa lebih memperbaiki lagi Tapi Saya bakal terus berdedikasi disini Karena Saya bakal tetap menyebarkan gaya hidup sehat Ya Cuman Karena Abang Memang tujuannya itu kan Betul Tujuan itu Ini kan batu loncatan semua ya Batu loncatan semua gitu kan Cuman mungkin untuk pertandingan Yang sebenarnya lebih kebuka itu saat pertandingan sebenarnya Ya Ya kan Nah untuk pertandingan kan mungkin saya gak akan selamanya menjadi seorang atlet Gitu kan Saya lebih berfokus terhadap influencer dan juga Ya Abang sebutkan tadi ya Betul kan Entrepreneur Jadi saya gak akan terfokus terhadap menjadi seorang atlet gitu Jadi kalau misalkan teman-teman sebut bahwa Ini Bang Kris mah cuman atlet aja Enggak Bang Kris ada sesuatu yang lain yang harus diurusin juga gitu Jadi gak gampang buat ngurusin semua itu dalam satu waktu Mungkin kalau misalkan atlet yang hebat banyak Tapi apakah influencer belum tentu Atau kita balikin influencer yang bagus banyak Tapi apakah dia seorang juara pro lagi Gitu belum tentu Tapi dia Apakah ada yang seorang atlet influencer tapi entrepreneur Masya Allah Nah itu kan kayak sebuah sesuatu yang hal-hal baru dan istilahnya Challenge banget buat saya pribadi untuk bisa melakukan semuanya Tapi mudah-mudahan Dengan apa yang saya jalani kan saya selalu bagikan Bisa menginspirasi masyarakat Indonesia Karena gak ada yang impossible Selagi kita mau berusaha Ikhtiar gitu kan Dan yang penting gak dengerin kata orang lain Kita tetap bener Jujur Kemudian kasih Apa ya Yang terbaik lah Kasih yang terbaik lah Karena kalau misalkan dibilang Siapa yang bikin semangat Ya kalian semua Masya Allah Setiap komenan Saat di live Ya kan Setiap perkataan status yang kalian bikin Itu membuat saya semakin semangat Karena jujur aja Chris itu jiwa nasionalismenya tinggi Kalau misalkan bisa dibilang Chris itu udah sama kayak tentara Indonesia Masya Allah Kalau misalkan bisa dibilang Chris kamu siap mati buat pertandingan ini Siap Saya siap mati buat pertandingan ini Gitu kan Saya akan bilang begitu Kenapa Kalau misalkan orang lain bisa latihan sekali Saya lima kali Gitu kan Kalau orang latihan lima kali Saya bisa sepuluh kali Pokoknya saya akan lebih baik daripada orang lain gitu Dan itu saya udah tanamin dari Dari dalam diri saya sendiri Dan saya bakal berhenti latihan ketika saya sakit Ataupun saya mati Saya gak bisa bergerak Saya bakal berhenti latihan itu Makanya orang kadang bilang Wah Chris Gila latihannya 14 kali seminggu Wah Chris Kok bisa nurunin berat badan sehari Dan sehari dua kali Iya Waktu itu yang impossible banget Yang gak bisa Apa ya Bang Chris ceritain itu pada saat kelas Pegas Waktu itu Water retention Jadi karena Apa itu water retention Water retention itu jadi Kadar air di dalam tubuh itu tinggi Pada saat kita perjalanan jauh Hanya duduk saja Jadi airnya itu Airnya itu cukup numpuk di dalam tubuh Di kaki biasanya Itu naik 9 kilo Hah? 9 kilo dan harus nurunin Dalam waktu Satu hari satu malem Satu hari satu malem Satu hari naik 9 kilo Gimana caranya? Satu hari satu malem Itu harus turun 9 kilo Itu parah banget sih Waktu itu kelas Pegas Perjalanan 21 jam Napas nimbang disana Loh kok opera 9 kilo? Harusnya 75 ada di angka 84 Wah itu nangis sih Nangis udah kayak pengen Bisa kayak udah pengen Mukul diri sendiri Loh gila Chris Kenapa kamu bisa gitu Padahal di pesawat tuh Nggak ngapa-ngapain Karena penimbangan itu kan Apa ya Istilahnya itu yang paling penting Timbangan nggak masuk Yoh nggak tanding Iya betul Logikanya gimana bisa Iya gitu Iya kan Nah pada saat itu naik 9 kilo Gara-gara water retention Nah ini tips juga Buat teman-teman para atlet Yang mengalami perjalanan Lebih dari 3 jam Itu wajib banget Mengatur kadar air Di dalam tubuh kalian Jadi walaupun kalian Jadi nggak boleh minum Atau gimana bang? Iya kurangin Kurangin aja? Kurangin pada saat di pesawat Kalau misalkan kalian Terlalu banyak minum Ya kan apalagi makan sedikit Walaupun sedikit ya Ada garamnya Dia ngikat banget air Di dalam tubuh Iya sih garam ngikat Iya ngikat air banget Dan itu cukup lumayan Effort banget Untuk nurunin laginya Gitu dan itu turun 9 kilo Dalam waktu 1 hari 1 malam Dan itu kayak ngerasa Wow Nurunin gimana bang? Itu nggak bisa diceritain sih Itu gimana Karena itu impossible Itu kayak Kalau menurut saya Kayak keajaiban Tuhan sih Masya Allah Jadi Allah tuh kasih keajaiban Pada saat itu bisa turun Berat badan 9 kilo Dalam waktu 1 hari 1 malam Hari pertama Tapi ikhtiarnya ada kan bang? Ada ikhtiarnya Latihan Latihan pagi Itu 2 jam kardio Angkat beban Nggak makan Nggak minum Setetes pun Latihan Latihan sorenya 2 jam kardio Latihan beban Nggak makan Nggak minum Setetes pun Sampai besok harinya Pagi Latihan kardio 2 jam Latihan bebannya 1 jam Akhirnya turun Jadi hampir 2 hari Nggak makan Nggak minum Hampir 2 hari Emosi kan bawahnya Udah nggak ada tenaga banget Makanya disitu saya bilang Ini kalau tanpa keajaiban dari Allah Saya nggak akan bisa nyampe ke titik ini nih Cuma buat masuk berat badan aja 9 kilo Dalam waktu 1 hari 1 malam Itu nggak bisa saya ceritain Gimana itu caranya Itu kalau misalkan Itu padahal Kalau misalkan orang Bang Tapi ya bang pakai obat diuritik Buat ngeluarin cairan Iya saya udah pakai Tapi obat diuritik itu Paling cuma nurunin 1 kilo doang Sedangkan saya 9 kilo Harus turun Dalam waktu 1 hari 1 malam Kayak Udah obat diuritik saya minum Latihan tanpa air Tanpa makanan Kemudian udah 3 kali latihan Kayak Waduh itu kayak Kalau misalkan nggak turun Kayaknya nggak tau Waduh bahaya banget Itu bahaya banget Bisa sakit itu ya Iya bisa sakit Makanya saya bilang Saya jiwa dedikasinya tuh tinggi banget Kalau misalkan Udah kita berbicara tentang Indonesia Tentang nama baik Indonesia Saya bakal korbanin apapun Bahkan sampai nyawa saya sendiri Makanya saya Kalau misalkan itu bisa dibilang Pengorbanan saya udah kayak tentara Iya betul Masya Allah Saya siap Bela-belaan Luar biasa banget Untuk negara saya Kalau Indonesia raya berkumanan Di negara lain tuh Beda aja Kayak Wah udah merinding banget Tapi kalau kemarin Sempet ada permasalahan Berat badan juga pas di Cina Tapi itu cuma sekitar 6 kilo Aduh 6 kilo juga Tapi waktunya agak panjang Tapi waktunya agak panjang 2 hari Karena kita datang lebih dulu ya Iya dan itu saya bisa ceritain Gimana caranya 2 kilo Apa sorry 6 kilo 6 kilo bisa turun dalam waktu 2 hari 6 kilo Latihan pertama Saya latihan sehari 3 kali Cardio 2 jam Tapi tetep makan loh itu Oh tetep makan Tetep makan Latihan pagi Latihan siang Latihan sore 2 jam 2 jam Tapi ini angkat bebannya sebentar Angkat bebannya sebentar Yang sore baru agak lama Nah ini bisa dilakuin Nah hari keduanya Cuma 2 kali Berarti total 5 kali Dalam 2 hari latihan Tetep kardio 2 jam 2 jam Tapi makan Oke Makan Makannya apa Makannya cuma ayam doang Sama sayur Ya Nasi pas hari terakhir Oh iya Jadi ayam sama sayur aja Makannya Dan itu turun 6 kilo Dan itu bisa diceritakan Tapi kalau yang kemarin Gak makan Itu gak tau sih Saya gak bisa cerita Karena 9 kilo impossible Manusia mana yang bisa turun 9 kilo 1 hari Kalau bukan Allah yang kasih jalan Kasih kesempatan Gak mungkin turun Gitu pas Pas nimbang Malam-malam Ih kok masih 3 kilo ya Itu kan 3 kilo gimana Ceritanya pengen nurunin 3 kilo gitu kan Tinggal 1 malam lagi Besok pagi Wah besok pagi Ini deh Latihan Tapi itu udah gak makan gak minum Dari pagi Abang berarti udah biasa ya Puasa Tapi latihan biasa Intermittent fasting tuh udah biasa banget Allah Intermittent fasting kan diambil dari puasa kan Jadi kalau misalnya kita sebut Apa namanya Gak bahasa kerennya Eh lagi ngapain Intermittent fasting bro Ya kan pengen ngegym Biar Kukar kalurnya lebih banyak Ya sebenernya itu ngambil dari puasanya orang Islam Tapi kalau misalnya Latihan Sedikit tips deh bang Kalau misalnya puasa Gimana cara kita ngegym Saat puasa atau kita intermittent fasting Enggak Waktu puasa Kita ramadhan misalnya Ramadhan Nah bulan ramadhan itu Waktu yang paling bagus Untuk membakar kalori Itu pada saat kita Udah mau menjelang berbuka puasa Ah menjelang berbuka ya Ya menjelang berbuka puasa Tapi kalau waktu kemarin Saya sempat latihan juga Dua kali sehari Jadi after kita Dua kali sehari tentu bang Karena kan mau pertandingan juga Karena mau pertandingan juga Karena mau pertandingan juga Nah saya punya solusi Buat teman-teman yang mungkin Seorang atlet Dan latihan sehari dua kali Nah kalau misalkan kalian muslim Dan harus latihan sehari dua kali After kalian sahur Ya itu jogging Hanya 30 menit aja Jogging santai Jogging santai ya Jogging santai Membakar kalori Setipis-tipis Biar puasanya Enggak Enggak batal Nah kemudian Kita balik lagi ke Mau menjelang berbuka Sekitar Tiga jam sebelum berbuka lah Berarti Mungkin sekitar jam 4 Atau jam 3 sore Itu kita udah mulai latihan Berapa jam balik latihan? Dua jam paling Dua jam paling? Paling Paling ya? Iya Kita setengah aja mematir Dua jam Nah disitu Tapi happy sih Kalau latihan sore Kenapa? Kamu juga happy banget Menjelang berbuka tuh Ya kan? Udah nyiapin daging ayam Daging sapi gitu Nah biasanya kalau berbukanya itu Bang Kris biasanya suka pakai Daging sapi sekilo Ya buka puasanya pakai Daging sapi sekilo Mantep banget ya Ya kan? Abis itu sama sayuran aja Karena kan kalau lagi cutting Atau lagi diet Bang Kris biasanya gak makan Oh diet carnivore gitu ya? Iya Jadi kayak modelnya Model-modelnya itu kayak Dietnya itu keto Nah diet keto itu dia kayak Gak makan nasi gitu Suka pengen tau ya keto ya Nah kalau cuman Kepo 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 Itu kepo ya Nah tapi kalau keto beda ya Sebenernya kalau keto itu dia Memang stop karbo Tapi dia makan lemak Oh Iya jadi dia Mengganti karbonnya pakai lemak Kan saya bilang lemak juga Mengandung kalori kan Iya betul Ya jadi yang jadi tenaga itu Adalah kalori sebenernya Bukan karbo Ya kan bukan nasi Tapi kalori Nah cuman saya bedanya Karbonnya gak masuk Lemaknya juga gak masuk Jadi pure protein aja Berarti kering banget ya Iya Cuman saya Kan ada beberapa orang yang Kadang dietnya itu berbeda-beda Untuk pertandingan Saya termasuk dietnya yang Nyaman lah menurut saya Karena saya cuman cut Apa ya cut karbo Tapi masih berasa Iya sama Bukan yang aserp-aserp gitu Iya gak pakai yang rebus-rebus gitu Tetap ada rasanya kok Tetap pakai bumbu-bumbu gitu Nah tapi kalau binaraga yang lain Banyak yang gak pakai rasa Jadi stop garam gula minyak Garam gak boleh Kayak MSG Ya kayak bumbu-bumbu penyedap Gak boleh pakai Tapi kalau saya masih pakai Dia pernah awal-awal Ikut kompetisi kayak gitu Tapi gak bertaan lama Gak bertaan lama Karena orang Gak nikmat ya Gak nikmat Cepat bosen Iya sih Karena kan saat-saat terindah Wih saat-saat terindah Saat-saat terindah langsung Langsung melihat Nengok kanan Iya Saat-saat terindah itu Ketika dia Menyiapkan daging sapi Satu kilo di meja Dan itu sangat Wow itu saat terindah Tapi ketika dirasain Daging sapinya hambar Wah gitu Iya sih Gak jadi Cinta tanpa warna kan gak enak Daging sapi tanpa garam pun Sama gak enak Jadi harus ada rasanya Tetap harus ada rasa ya Bang Chris Bang Chris bilang juga Tadi si entrepreneur Bang Chris Emang ada satu brand Atau apa Bang Chris? Ini udah boleh dibuka ya berarti ya? Udah boleh Udah boleh Karena udah mau akan launching Oh Masya Allah Apa Bang Chris? Mungkin kan bisa di spill disini Dikasih tau Jadi kan kita siap-siap juga nih kan Iya betul Mungkin tadi teman-teman Udah liat ya podcast Bang Chris yang dimana Awal-awal pembicaraan kita berbicara tentang Bang Chris diundang ke UKSW Ya Universitas Kedokteran Satya Wacana Itu di salah tiga Yang dimana Dari salah satu dosen Yang diundang itu membicarakan tentang fakta dan juga data Dari jumlah obesitas yang terjadi di Indonesia Yang itu lebih dari 80% itu mengalami obesitas Dan 50% itu anak-anak Nah dari situ kekhawatiran Bang Chris itu mulai muncul Ya kan gimana caranya saya bisa mendevelop sebuah produk yang bisa membantu Ya kan The best apa ya The best your solution gitu kan Gimana caranya produk ini bisa membantu masyarakat Indonesia untuk bisa lebih bugar Lebih sehat dan mengurangi jumlah angka obesitas yang terjadi di Indonesia Bentuknya apa tuh Bang Chris? Nah akhirnya Bang Chris nyoba membuat sebuah beberapa ya Beberapa alat Ada beberapa Oh alat Alat fitness yang bisa dilakukan di rumah Oke Ya kan Seperti alatnya resisten band Kemudian alat buat pull up Tapi Beserta dengan program latihan yang dibuat langsung sama Bang Chris Putra Bukan hanya itu kalian juga bisa lihat nanti disitu ada gambarnya Dan ada juga videonya Jadi kalian tuh ketika beli produk tersebut Udah bisa langsung dapet program langsung Gak perlu bayar PT Gak perlu bayar apa Dan itu harga Video nya Bang Chris sendiri? Iya Waduh Dan itu harganya Jadi seperti PT pribadi di rumah gitu ya Betul Eh PT pribadi PT kan ya personal trainer ya Iya PT di rumah PT di rumah Dan itu harganya cuma di bawah 100 ribu Hah? Serius? Serius? Kaget kan di bawah 100 ribu Iya Gak bisa 50 ribu Bang Itu di bawah 100 ribu Gak bocana Di bawah 100 ribu Jadi 100 ribu murah banget Iya di bawah 100 ribu Beberapa produknya Ada yang di bawah 50 ribu juga Karena kita kan marketnya tuh market yang menang ke bawah lah Oh iya Biar terjangkau semua ya Oh iya Kalau misalkan kita pengen merubah masyarakat Indonesia Habit masyarakat Indonesia dan merubah angka tersebut Berarti harus Istilahnya kan kalau misalkan Nah jadi brand ini tuh value nya itu harus sama kayak Chris Putra Oke Ya kan yang pertama authentic Rebel dan juga humble Masya Allah Nah gitu kan Nah itu Pedis tuh Bang Oh iya nih Nah yang terakhir nih kan udah sambal Nah yang dimana kan orang selalu tau bang Itu tuh kayak gitu Nah sama produknya juga harus sambal di masyarakat Yang dimana harganya pun harus Harus Merakyat Merakyat lah semua orang bisa jangkau lah dengan harga segitu Kalian bisa dapet program latihan Bisa dapet alatnya juga Nah produk yang satunya lagi itu adalah baju fitness Nah outfit fitness kan itu selalu bikin semangat ya Buat orang untuk berolahraga Benar-benar Iya kan Lihat hasilnya langsung ya Betul Baik orang yang mohon maaf sedang mengalami obesitas Atau mohon maaf juga sedang mengalami kurang berat badan Pasti ketika outfitnya itu sesuai dan nyaman Mereka pasti senang Dan itu rata-rata di bos 100 ribu semua Semuanya Semuanya Tapi kualitasnya kita bikin semewah mungkin Masya Allah Iya jadi Cuman ya kita gak bisa upgrade di packagingnya aja Karena kita mempertahankan kualitas dari barangnya Packagingnya kita lebih Bisa dibilang downgrade banget Enggak tapi standar lah Sesuai harga Kalau untuk packagingnya tapi kualitas barangnya itu udah harganya Kira-kira Ya saya kemarin nanya ya Kalau misalkan saya kasih baju ini ke kamu Kamu pengen di harga berapa biasanya kalau beli Ini mah paling 150 ribu 150 ribu Kalau saya jual 60 ribu Ya mau banget 60 ribu gitu kan Tapi gak 60 ribu harganya Enggak Enggak kan Ini apa enggak nih Ayo Ada yang Beda-beda Beda-beda gitu Beda-beda kan Beda kan Tapi under 100 ribu Semua under 100 Ada yang 60 ribu Ada yang 70 ribu Kayak model Kan ada singlet Ada bajunya Ada baju berkerah Ada yang 60 ribu 70 ribu Sampai 80 ribu Itu tapi gak ada masalah Jadi waktu itu saya pernah ngobrol sama salah satu pengusaha aparel juga Dia bilang Dia gak mementingkan dengan packaging Betul Dia lebih baik kualitas bajunya Karena orang pake baju Bukan pake packaging Ya betul Kalau saya gitu sih mikirnya Yang penting nyaman Yang penting nyaman ya Makanya kalian nikah kan Nyaman kan Jadi apa namanya Kalau misalkan Ya saya mudah-mudahan sih produk kita bisa Ini ya winning ya Di masyarakat juga bisa ngebantu masyarakat Karena Untuk kita sendiri kan Banyak juga orang yang kesulitan Buat cari-cari baju kan Bapan bang launchingnya? Insya Allah 17 Agustus Wah ini nasionalismenya Luar biasa ya Insya Allah 17 Agustus Serba merah putih dong nanti? Serba merah putih Gak juga tapi banyak yang kita Karena marketnya masyarakat Indonesia Saya suka yang gelap-gelap kali ya Gelap-gelap ya Iya gak tau kenapa Kayak orang tuh pasti Pake baju tuh Banyaknya hitam Hitam itu sunga Tapi maksudnya launchingnya Mungkin ada unsur merah putih Segala macem kayaknya ya Oh ada Ya grand launchingnya ya Pas launchingnya Tapi kalau misalkan produknya Kebanyakan warna gelap sih Karena marketnya kita lihat Warna gelap mereka suka Ya memang Kalau misalkan baju-baju fitness ya Yang terang juga abu-abu Yang agak Ya abu-abu terang Abu-abu ya Kalau misalkan terang ya Karena aman kan Sama warna kulit masyarakat Indonesia Bener Dia sawo matang Iya mateng ya Mateng Mateng banget Ada yang mateng Ada yang mateng banget Sampai kemateng Market followersnya itu Memang ternyata Ranginya di 200 ribu ke bawah Terus kayak Apa namanya Yang kita lihat juga Rata-rata Kau menang mending lah gitu Jadi kalau kita jauh terlalu mahal Mungkin Kurang masuk lah ya Maksudnya masuk dengan Personanya Bang Kris juga Karena kan Bang Kris juga Kalau bikin video kan Di pedesaan Di kampung gitu ya Terus maksud Dapet aja nanti Orang-orang yang segmen disitu Dapet juga Insya Allah gitu ya Karena sampai sekarang tuh Alhamdulillah ya Maksudnya udah mulai banyak juga Kayak yang mau mulai Mungkin dari yang Tidak pernah bergerak Menjadi bergerak gitu kan Insya Allah Terus mulai nge-tag Mereka pada bikin juga tuh Dambal-dambal semen di rumahnya Terus nge-tag Kris Putra gitu Artinya kan Oh ternyata Banyak juga nih Kalau ternyata dibuat kayak gini Orang minat juga olahraga di rumah Tapi Olahraga di rumah kan Maksudnya Gak semua juga bisa bikin Dambal semen segala macem Tapi kita kasih tuh Ada beberapa gear Yang mungkin bisa dilakukan di rumah Tanpa harus ke gym Karena kan orang berpikir Gym tuh mahal Bayar personal trainer mahal Dan tidak semua orang mampu Dan ke gym aja tuh Butuh effort luar biasa loh Ya Kadang ada yang gak pedenya itu Maksudnya Mudah-mudahan jadi solusi ya Dari problem yang ada ya Mudah-mudahan Oke Bang Kris Ini dua lagi pertanyaan Pertama untuk Teteh dulu Baru Bang Kris Pertama Teh Mungkin boleh disampaikan Karena Melihat perjuangan Teteh juga ya Ketika baru menikah Itu kan di titik terendah juga gitu ya Pengen Pengen dong mungkin Apa Yang Teteh bisa sampaikan Sebagai seorang istri Menemani terus suami Walaupun dalam kondisi susah Boleh Teteh Buat Buat perempuan-perempuan Iya buat wanita-wanita Yang mungkin sekarang lagi Mengalami hal yang sama Oke Di saat Bersama suami ini Tapi lagi kondisi yang rendah banget gitu Oke Secara ekonomi ya Teteh ya Oke Mungkin Ya ini karena pengalaman aja ya Karena memang mungkin Pada dasarnya Saya juga bukan dari orang yang berada lah Orang tua saya juga Buruh lah Buruh harian lepas Yang tidak punya penghasilan tetap Jadi saya juga kayak Udah terbiasa Hidup dengan Sederhana aja gitu Jadi ketika Di awal mungkin memang Pasti ada struggle Tapi ya Pasti kita tetap semangatin lah ya Semangatin suami Terus Sebisa mungkin sih Kalau saya pribadi Ketika misalnya Kita lagi Titik terendah Ya kita kan Pasti terus nemanin Tapi Selain nemanin juga Kita berusaha juga Bantu lah Sebisa mungkin Apapun yang bisa Menghasilkan gitu Karena tipe Saya juga kan dulu Sempat kerja Setelah kerja pun Saya Sekarang kayak Sekarang aja gitu Dengan kondisi Yang mungkin udah cukup membaik ya Tapi saya tetap Bantu untuk Karirnya suami lah Sampai detik ini Dari mulai Kita membangun konten Segala macam itu Bener-bener Belajar berdua Dan kita tuh kayak Bukan ahli kreator Bukan ahli video Atau apapun Tapi ya karena mungkin Terdesak perekonomian Yang Yaudah kita coba deh Bikin youtube Siapa tau Siapa tau Ternyata Mungkin hasilnya adalah Sekarang yang kita rasakan Dan mungkin buat perempuan di luar sana Yang mungkin sekarang lagi ngalamin struggle yang sama Tetap semangat Yang pasti Ada Allah ya Betul Itu udah pasti ada Allah Bawa terus dalam doa Melangitkan lah ya Setiap doa-doa Karena kan mungkin Lancarnya usaha suami juga Dari doa-doa kita Terus udah gitu Yang pasti Kan katanya Ujian perempuan itu justru ketika Suami lagi Suami lagi turun Lagi di bawah ya Oh sorry lagi turun Kalau suami yang Suami ketika Ujian suami kan ketika Dia udah mulai Ada di atas Suami Iya Sekarang mungkin ujian untuk suami ya Ujiannya banyak Soalnya Ujiannya banyak Tadi baru salah tiga tadi ya Iya salah tiga Tujuh nih tinggal tujuh Iya Jadi sekarang harus Kuat-kuatkan iman untuk suami Iya Masya Allah Langsung Suami Suami Tete makasih banyak ya Masya Allah Buat Bang Kris Terakhir Bang Kris Tolong dong kasih semangat Untuk kami Bukan hanya Karena Bang Kris adalah Bukan untuk Para binaragawan Bukan Tapi buat semuanya Dari titik Bang Kris Dari titik nol Bang Kris Sampai akhirnya Bang Kris Bisa menjadi nomor satu Itu di juara di Cina Dan mudah-mudahan kita doakan juga Juara satu nanti Di apa kejuaraan dimana Bang Kris Di Las Vegas Di Las Vegas Mr. Olympia Ya Bang Kris Nah kan tapi perjuangan dari nol Sampai bisa juara di Cina aja Itu kan butuh perjuangan Betul Boleh dong sedikit sharing buat kita Nasihat dan motivasi untuk kita Apa sih tipsnya Bang Oke Jadi sebenernya tips dari Bang Kris itu simple Jangan pernah menyerah Never give up Never stop Yang dimana teman-teman tahu sendirikan Kita hal-hal yang kecil aja Yang sederhana aja Contoh teman-teman belum pernah berolahraga sama sekali Ketika teman-teman mencoba untuk olahraga satu kali Kalian gagal Aduh merasa sakit badan Merasa tidak nyaman Terus berjuang lagi Coba lagi Sampai kalian bisa merasa nyaman Di titik yang tidak nyaman Dan itu akan merubah kehidupan kalian Karena bukan hanya kehidupan ekonomi Tapi kehidupan sosial Kehidupan percintaan semuanya Karena ketika kalian punya badan yang bagus Lebih sehat Lebih bugar Otomatis kita lebih semangat Yang pertama untuk beribadah Berapa rokaat pun kita akan siap Dan kita akan lebih mendekatkan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua ketika kita Makin semangat untuk berolahraga Kita makin bugar Kita makin semangat untuk bekerja Otomatis kita pun makin sukses Makin banyak uangnya Amin Dunia pun kekejar juga Ya kan Yang ketiga Untuk masalah percintaan Kalau misalnya kita badannya lebih sehat Lebih bugar Ya kan Kita gak munafik Ketika cowok yang badannya bagus Pasti cewek pun akan lebih suka Dan kebalikannya Ya kan Kebalikannya Untuk Ya yang cewek juga Pasti ketika cewek badannya bagus Cowok juga suka gitu kan Jadi itu pasti akan berpengaruh sekali Jadi olahraga itu Atau aktivitas gerak itu Pasti akan membawa dapat positif Untuk teman-teman semua Dan yang paling penting teman-teman Saya udah bilang Jangan pernah menyerah ketika gagal Harus coba lagi Coba lagi Masya Allah Ya Thank you Bang Kris Terima kasih Ya Teteh juga terima kasih Ya Ini mudah-mudahan insya Allah Memberikan pembelajaran Untuk kita semua Kita dapat Dapat ilmu lah Dari Bang Kris dan Teteh juga Ya Masya Allah Dan kita doakan Semoga Bang Kris bisa Meraih Yang terbaik Bang Kris ya Amin Dan satu lagi Tanggal 17 Agustus Jangan lupa Itu Bang Kris ada Ngeluarin produk Ya Namanya nanti aja kali ya Namanya boleh sebiak Boleh silahkan Namanya all in All in Ya All in Ya Namanya all in Namanya all in Jadi termasuk itu Aparel Dan Gear Apa Gear Gear ya Ya Itu gimana sih Jadi alat-alat latihan Alat-alat latihan Gear fitness Gear fitness ya Dan disitu sudah ada Video tutorial Ada semua lengkap Artinya Bahasa simpelnya Membawa piti ke rumahmu Masya Allah Amin Sukses untuk Bang Kris Teteh juga Sukses Terima kasih teman-teman semua Sampai ketemu di lain episode Barakulauikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Oke Masya Keren Bang Kris Masya Allah Keren Keren Buk Sampai Sampai Set Meng Sampai Terima kasih.